Selamat datang di channel Jaya Gunawan Nah di video ini saya sedang mencari jendik nyamuk untuk makan ikan cupang Nah ini lokasinya di sebuah selokan yang belum dibersihkan ya teman-teman Karena banyak sekali sampah-sampah plastik yang terbawa angin ke dalam selokan ini Dan banyak sekali daun-daun yang berguguran sehingga selokan ini mampet Nah disini di sela-sela selokannya banyak sekali jendik nyamuk Nah saya selalu mencari jendik nyamuk di tempat yang kotor Karena jendik nyamuk di tempat kotor ini tidak begitu berbahaya untuk kesehatan kita ya teman-teman Paling bentol-bentol lalu digigit Nah seperti ini pelan-pelan Nah jadi jendik nyamuk ini selalu saya cari setiap hari sebagai pakan untuk ikan cupang Karena jendik nyamuk ini sangat baik sekali untuk diberikan pakan setiap hari kepada cupang-cupang sayang kita ya teman-teman Nah disini juga banyak pohon-pohon yang sangat menunjang Adanya jendik nyamuk yang melimpah di selokan Nah ini banyak sekali jendik nyamuknya Sebentar saja sudah penuh saringannya Karena selokan ini sangat potensial sekali menjadi habitat untuk jendik nyamuk teman-teman Jadi mungkin Kalau banyak yang membudidayakan ikan cupang itu Sangat mengurangi populasi jendik nyamuk Untuk menjadi nyamuk dewasa ya teman-teman Karena pasti mereka juga mencari seperti saya seperti ini Mencari jendik nyamuknya sebagai pakan untuk ikan-ikan cupangnya Nah ini rutinitas saya Setiap hari pagi hari Mencari jendik nyamuk untuk pakan ikan cupang teman-teman Mudah-mudahan aktivitas saya ini juga dapat membantu Meskipun tidak terlihat Untuk warga-warga sekitar selokan ini yang banyak jendik nyamuknya Karena ada saya, jendik nyamuknya jadi bersih Jendik nyamuknya berkurang banyak Saya juga membuat video itu sebenarnya Apa adanya teman-teman, asal jadi Makanya kadang penontonnya sedikit Tapi saya tidak putus asa Saya selalu upload setiap hari Setiap kegiatan saya mencari pakan ikan cupang Nah di video ini saya mencarinya itu Jendik nyamuk Seperti ini teman-teman ya Jadi idealnya mencari jendik nyamuk itu di pagi hari Karena di pagi hari itu jendik nyamuknya itu Belum bermutasi Dan mudah untuk diserok Ditangkep seperti ini Oke Sampai disini dulu video kali ini Saya ucapkan banyak terima kasih Yang sudah mendukung channel ini Dan yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan banyak terima kasih juga Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi